Nampir pati enggak saya lama? Nampir pati enggak saya lama? Nampir pati enggak saya lama? Kami menyampaikan usul kepada Kapil Kepala Pesidang Mediasi Oleh karena 6 anggota PBB yang diminta untuk dilakukan pemerifikasi di Kabupaten Manokuali Selatan itu sudah hadir KPU hanya mengatakan mereka tidak datang dari satu dari kejamatan yang berbeda Besoknya mereka datang lagi dari kejamatan yang berbeda Tapi ketika KPU buka sipong, KPU tidak bisa membuka sipong Lalu besok seru datang lagi Tapi ketika besok datang lagi Kemudian yang terjadi adalah KPU setempat mengatakan pemerifikasi sudah selesai Lalu PBB dinyatakan tidak lolos Di bawah ke provinsi, provinsi mengumumkan PBB itu sudah lolos Dan itu ada rekamannya Dimuat oleh semua media masa lokal Ketak maupun elektronik Atau juga media sosial Dan ketika dilampaukan di KPU kartang Dikatakan PBB tidak lolos Ini masalah besar bagi kamu Karena di Kabupaten Manokuali Selatan itu PBB mempunyai dua kursi anggota DPRD Jadi mustahil tidak ada enam orang anggota PBB di sana Kita punya dua kursi di DPRD Kabupaten Manokuali Selatan Dan karena itu mustahil PBB tidak punya anggota enam orang Di Manokuali Selatan Jadi kelihatan sekali KPU sengaja mengerjain dan mempersulit kami di sana Tadi kami menawarkan dalam sidang mediasi Beginilah kami menjaga marah KPU Menjaga nama baik KPU juga Menghargai KPU sudah bekerja keras Kami bekerja keras juga Sekarang dengan kebawaan dari bawah selu Memperhatikan syarat-syarat ke bawah selu Bisa enggak KPU menerima dua alternatif Pertama diperifikasi ulang saja Di Kabupaten Manokuali Selatan Dan apa hasilnya kita terima Kedua Kita sarankan supaya Sudah diumumkan lolos oleh provinsi Tapi kemudian Katanya Itu belum direnform Belum dicoret dipermaiki Atau itu dicoret Tapi kedua usulan disampaikan itu ditolak Mentah-mentah oleh KPU KPU tetap pada petiriannya Dan ingin melanjutkan ini kepada sidang adjudikasi Bekali-kali kau menata kepada KPU Supaya Ayolah kita berhubungan Kami sudah memberikan tawaran kepada KPU Namanya yang sidang adjudikasi Anda kan bisa memberikan tawaran kepada kami Tawarannya apa KPU tidak menawarkan apa-apa Datang hanya untuk menolak saja Saya katakan dulu tahun 1945 aja Satu kelompok mau bikin negara sekuler Satu pihak mau bikin negara islam Kan kompromi jadi Pancasila Masa dalam hal ini Tawaran dari pihak KPU apa KPU tidak menawarkan kompromi apa-apa Pokoknya Sudah adjudikasi aja Kalau adjudikasi nanti Apapun keputusan Kami akan patuhinya Semua orang juga tahu seperti itu Tapi kalau sudah adjudikasi Kan berarti kita sudah berhadapan Kami sebagai penggugat Melawan KPU Jadi sudah ada posisi melawan Kami sebenarnya tidak ingin melawan kami Ingin menyelesaikan persoalan ini Secara damal dan berkata Dan forum mediasi Kan juga ada dasar hukumnya Keputusan forum mediasi itu Juga kan mengikat semua Semua pihak Tapi nanti kalau sudah dibawa ke Sidang bawas itu Kan ada keputusan Nanti banding lagi Sampai ke pengadilan ini Berbulan-bulan Dikerjain terus Akhirnya habis waktu Hanya menghadapi Persindangan saja Sementara persiapan kami Menghadapi pemilu Itu sudah pecah-pecah Kenapa kami terus menerus Diperlakukan seperti ini Dan di zalimi Baik oleh KPU yang lalu Aupun KPU yang sekarang Dulu kami sudah menang Di pengadilan tinggi Lebih satu bulan KPU baru menetapkan PBB sebagai peserta pemilu Gila betul Takut betul kepada PBB ini Apakah khawatir kami ini Akan menjadi kelompok Islam Radikal Yang mengancam negara Kesatuan RI Yang akan menghancurkan Pancasila Tidak Kami ini sangat nasionalis Dan sangat Islam Dari dulu Kami pertahankan semuanya Bahasa dan negara ini Jadi kalau begini caranya KPU Jadi saya mengatakan Sudah tidak ada kompromis Saya akan lawan Kalian di pengadilan Akan lawan di sidang bawah Dan kita sudah berhadapan Posisi antara Lawan dengan lawan Tidak ada lagi kompromis Sekarang Saya aneh juga ya Begitu banyak Partai-partai diperifikasi Ya partai-partai lain Aman-aman aja Lolos-lolos aja Begitu Kok kami ini Dicari-cari Iya kesalahannya Begitu Ada apa sih sama kami Mengapa Begitu khawatir Dan menghalang-halangnya Kami itu ikut telepon ini Jadi itulah Ini sudah tidak ada lagi kompromis Maka ini akan disidang Akan dilanjutkan Dan kami akan menghadapi KPU Dan segala kemampuan Dan segala kekuatan Saya akan melawan mereka Lawan Lawan Ini sampai mati ya Saya akan